Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dengan keadaan sehat. Terima kasih. Sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini, like, subscribe, dan yang lainnya. Semoga bisa memberikan manfaat. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menginstall dan mencoba sebuah aplikasi untuk assessment formability. Kita langsung saja ya teman-teman. Kita buka browser. Kita ketikkan yang namanya mesus. Mesus download. Lalu kita klik. Nah, disini ada beberapa versi. Nah, karena kita mau menggunakan matas. Lalu gunakan Ubuntu. Nah, kita coba ya. Kita yang Ubuntu. Pilihan sekarang mesus 10.3. Apa yang ini? Ada debb ya. Ini ada debb. Debi yang diseminong. Dibinong. AI agree. Sedang menggunakan save file. Kita tunggu beberapa saat. Ada complete. Kita lihat teman-teman di terminal. Kalau bisa retang. Smoody. Unmove. Kita lihat. Ada. Ya. Ini cara menginstallnya. Itu cukup sudo dpkg min i Kalau teman-teman belum ini cara mengancurkan file yang beresensi .deb kita bisa kita bisa bagaimana dia bagaimana dia dengan cuma lihat dpkg package for file manager for debian cara menginstallnya min i atau min min install lalu nama paket file nya yang lainnya bisa dibaca oke sekarang kita clear dulu sudah btkg min i lalu tadi message kita lihat dulu nge-sus 10 sudo btkg nge-sus masukkan tab ya masukkan password unpacking oke nah ini sudah terinstall lalu kita mengetikkan ini di terminal kita copy copy ya teman-teman disini v-terminal oke kita suruh menggunakan ini sudah lalu setelah itu kita kesini kita copy juga bisa open link bisa cuman saya nolnya copy saja terus ini maka dia akan memproses teman-teman kita dia akan meng-complying plugin kita tunggu kita tunggu seberapa lagi menunggu kita ke OS yang lain ya teman-teman lagi open plugin kita ke Windows kita buka firebox lalu kita cari Jesus His like sama me I would imagine my jenai m his lat one two you 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 kita pilih mesius msi msi dan ini bisa oke, i agree there is no unlock sudah selesai kita buka di folder naluk klik klik tunggu sebentar lalu kita click next ISF next oke install kita tunggu beberapa saat dia sedang menginstall kita sudah kita click finish kita advance kita accept aja ya accept the rise and continue jadi dia di localhost 8834 podnya disini dia meng-compline lagi kita lihat ke yang tadi di parrot OS di linux lihat disini ini sudah beres ya teman-teman kita mau pilih apa esensial ya untuk educator student dan hobi atau profesional atau expert manager atau kita pilih yang atas aja teman-teman nah disini kita suruh nama untuk aktifasi kode kalau mau kalau enggak tinggal skip aja skip atau misalnya kita apa namanya enggak punya aktifasi kode maka kita isi dulu yang ini teman-teman terserah yang mana intinya kita isikan aktifasi kode ya disini kita continue disini create user dan account yang apa teman-teman isi ya kita sudah selesai submit username nanti dia mendownload plugin lagi kita tunggu lagi coba kita ke yang di windows teman-teman nah ini ya kita continue sama kalau sudah kesini apa sama ya teman-teman kalau udah punya tinggal skip kalau misalnya belum punya akun tinggal diisi aja ini nanti cek email ini yang di windows ya agak lama untuk endingnya intinya sampai sini nanti nah disini sudah beres ini tampilan ini nanti dulu ya oke nah disini tampilan awal dari web mesmos ini yang sudah kita install tadi untuk disini yang di windows itu belum di rest tapi intinya ini intinya sama teman-teman nanti untuk yang selanjutnya kita bagaimana cara mengatur valisnya lalu nerskannya nah itu ya teman-teman terima kasih untuk pertimbangkan kali ini saya cukup yang sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih